Pemirsa pemerintah Provinsi Jawa Barat membebaskan denda pajak kendaraan bermotor hingga akhir Agustus 2022. Laga ini diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya dengan mengeluarkan berbagai inovasi. Salah satunya adalah membebaskan denda pajak kendaraan bermotor hingga akhir Agustus 2022. Pasalnya dari 23 juta lebih pemilik kendaraan bermotor di seluruh Provinsi Jawa Barat, baru 11 juta yang membayar kewajipannya. Karena kedisiplinannya masih rendah, kita mengeluarkan banyak inovasi termasuk mengingatkan bahwa sampai bulan Januari bagi yang tidak merekister ulang kendaraan gitu ya, itu akan dianggap bodong setelah bulan Januari 2022. Kita akan memanfaatkan registrasi ulang itu sampai Januari, bayar pajaknya, kemudian sedang ada wacana ya, biar balik lama, itu akan dihilangkan untuk tahap dua. Ritwan Kamil menghimbau masyarakatnya untuk segera memanfaatkan program bebas denda pajak ini, demi pembangunan Jawa Barat ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainews melaporkan.